Halo semuanya, selamat datang di Basit Corner Kalau kita melihat lembaga-lembaga survei yang survei untuk Indonesia Kita tuh selalu menjadi yang terakhir Kita selalu jadi yang di bawah, bottom 10 gitu Yang terakhir kita soal pelayanan publik Kita yang ke bawah, kita yang paling bawah Terus apalagi, ketahanan covid kita terbawa juga, terburuk malah Oke terakhir survei dari Microsoft Kita tuh masyarakat yang paling gak sopan bacotnya kalau di internet Percaya gak lo? Percayalah, orang salah satunya lo juga kan Jadi gue ngambil artikel dari vice.com Yang menyatakan bahwa Microsoft itu buat survei Katanya kita adalah masyarakat yang paling gak sopan kalau di internet Kalau komentar Ya itulah kita Itu sih kayaknya survei juga udah gagal lama sih 2020-2019 sih kayaknya gue lupa Ya tapi paling gak Kita dinobatkan sebagai masyarakat yang paling gak sopan bacot nih pak Jadi Ya kita ubah lah Ya sekarang kita gak perlu survei dari Microsoft lah untuk kita Mengetahui bahwa masyarakat kita tuh bacotnya parah-parah lah Gak perlu lah Gini aja, lo coba di social media manapun ya Entah di Twitter, entah di Instagram, entah di Di pet, eh di pet, pet udah gak ada Di YouTube lah gitu ya Yang paling aman Yang paling aman, yang paling banyak lah gitu Terus lo ambil satu video aja Apapun deh Ambil satu video nih, lo tonton nih Ya kan Terus lo buka kolom komentar ya Pasti ada aja tuh Satu nyelip yang Bacotnya tuh kacau Bacotnya tuh hancur banget Pasti ada aja tuh Itulah kita Kita kalau usahakan komen-komen Di Feed orang di Instagram Atau di Pokoknya hal-hal yang Gue gak tau ini mungkin Kita Suka terhibur sehingga kita Bukan Mungkin kita karena suka hiburan Tapi kita gak tau cara menyampaikannya Gitu ya Sehingga yang keluar Apa? Sehingga yang keluar tuh Apaan sih? Gak lucu Kok konten lo begitu? Mana ada kalau barang ini? Pake ini? Gak nyambung lo Yang paling parah lagi Orang udah capek-capek ngekonsep nih Suatu video gitu kan Bikin script gitu kan Kayak gue nih kan gue bikin script gitu kan Tapi gue belum pernah dapet Belum pernah dapet komen sih Karena yang komentar masih sedikit Siapalah gitu ya Jadi udah bikin konsep Udah mikirin Grafik Video yang bagus gitu kan Udah Betul-betul lah gitu kan Berharap bahwa Konten dia ini edukatif Atau Menghibur Dan bla-bla-bla Dan lain-lain lah Tapi ada aja yang komentar Udah udah lah Lu gak usah bikin konten lagi lah Gak lucu Konten lo maksud Udah udah gak usah jadi youtuber lagi Udah gak usah jadi konten-konten creator lagi Nyampah doang Eh bacot lo yang sampah Anjir Ini kan banyak kan Maksud gue Apa ya Gini ya Maksud gue Kan kita buat video Misalkan orang buat video gitu ya Artinya kan berkarya Maksud gue Create something lah gitu mereka Ya lu kasih Kasih kata-kata Appreciate lah gitu ya kan Walaupun emang sebenernya Atau mungkin gini Atau mungkin lo emang Kontennya jelek gitu ya Boleh nyerang Tapi Kritisi konten gitu loh Kritisi karyanya gitu Jangan sampe Ada pesawat Rumah gue Sampainya bandara Jangan sampe lo kesel sama videonya Yang lo serang orangnya Misal Kontennya konten Apa ya Konten Mukbang Ya kan Makan udang Terus abis itu Yang di cengin Ah ngapain lo bikin konten mukbang Kalau berminyak Temen kayak nyambung Ya setelah gitu-gitu lah Jangan lah Kasih appreciate lah Kayak Orang bule gitu Kayak Walaupun sebenernya orang bule juga ada yang Kacau sih bacotnya gitu Maksud gue yaudah Jadi orang yang bernoral baik aja lah gitu Kalau di internet Karena Kita gak tau mukilu kayak gimana Karena biasanya text itu tuh Biasanya lebih nempel pak Dibanding verbal Kalau Iya Setau gue ya Kalau misalkan ada yang Kayaknya gak juga Ya gue gak tau Cuman kayak Lu kalau dibilang Aku cinta kamu Pake verbal gitu Kayak biasa aja gitu Tapi kalau lu misalkan Dapet text Aku sayang kamu gitu Aku cinta kamu Kayak lebih Oke Lebih Memorable gak sih Mungkin karena ada historinya aja kali ya Mungkin kalau verbal kan Dia ngomong abis itu Bilang aja udah Gue gak tau juga Tapi ini wey Selepas dari itu semua Kita dapet angin segar gitu kan Bahwa Bangsa kita ini Didobatkan Sebagai Negara Dengan Orang-orang yang paling termawan Di dunia Bukan di Jakarta Bukan di Indonesia doang Tapi di dunia Bangsa Indonesia adalah Bangsa yang paling termawan Di dunia Pada tahun 2000 Sebentar gue cek dulu 2021 Nah Ini jaman-jamannya covid Eh tahun ini berarti ya Disurvey sama lembaga CAF Yaitu Charities Aid Foundation Yang ucis dari luar Bukan dari kita Jadi Lebih Netral Yang menyatakan bahwa Indonesia ini Mendapatkan ranking pertama Dalam hal Kedermawanan Yoi Filantropi loh Jadi menurut CAF World Giving Index 2021 Di tahun 2020 nya Kita Indonesia Banyak menyumbangkan Uang Untuk charity Pastinya gitu kan Itu terjadi 8 dari 10 orang Di Indonesia Bahkan lebih 8 lebih orang Sampai 10 Itu menyumbangkan Uangnya Di tahun 2020 Terus Di bawah kita ini Ada Ada Kenya Ada Nigeria Ini table nya nih Gue kasih liat Yang keempat ada Australia Dan yang ke 10 ada Thailand Sebenernya ada banyak Table Sampai berapa gitu Sampai 200an apa Tapi kita masuk Top 10 Pernyata 1 lagi Jadi Jadi kalo diliat dari table ini Gue sambil baca liat Karena gue juga gak apa Jadi kalo diliat dari table ini Kan kita ini ada Paling tinggi nih ya 69% Nah disini ini ada Indikator yang kecil-kecilnya nih Ada yang warna biru Ungu sama hitam Yang paling pertama ini Yang gambar tangan ini Maksudnya adalah Kita Ngasih sumbangan Sama orang asing Itu sebanyak 65% Ya jelas Kalo Ya gini deh Kita lagi di rumah makan Atau kalo kita lagi makan Di pinggir jalan gitu ya Nasi goreng Nasi bebek Guen Kan suka ada tuh ya Pengemin Apa suka ada Pengemis gitu ya Masuk aja gitu Palu udah dibacaan ya gitu Pengamin jarang masuk gitu Mungkin dia berasa Musisi Jadi caya bukan pengamen Mungkin dia pikir seperti itu Gue gak tau Terus dia masuk aja gitu kan Terus ngamen Ngamen Lalu sampe ngetalkukan Ada dua Speak-speak makan Belagang gak denger Atau kita reflect buat ngasih duit Alasannya apa coba Alasannya adalah Biar Ruj pecah but Tapi mungkin paling gak maksud gue Kita tetep ngasih Kan pengamen sudah dipastikan dia orang asing Kita gak kenal kan Ya mungkin kalau kenal ya itu komplatan lo juga Tapi kan mostly Kita gak kenal nih sama pengamen itu Dan bisa dipastikan dia orang asing Coba lo kalau di Amerika Makan di restoran Habis itu lagi makan anak-anak Ada pengamen gitu gak mungkin Gak mungkin ada tuh di Amerika Pengamen terus di ngasih duit gak mungkin ada Di Amerika mungkin ada yang datengin Bukan pengamen Gangster yang datengin Nah terus parameter yang kedua Indikator yang kedua Itu yang warnungu Sebanyak 83% Ini maksudnya adalah Menyumbangkan uangnya ke badan amal Jadi menurut survei CAF ini 83% ini datang dari Kegiatan zakat Zakat kan bentuknya Zakat itu kan bentuk Amal Dalam ajaran Islam Yang diimplementasikan secara luas di Indonesia Gitu kan Ya iyalah jelas lah Karena kan selama lo Islam gitu kan Dan zakat itu kan Wajibnya hukumnya gitu kan Jadi Dan terlebih lagi di Indonesia kan Didominasi sama Muslim kan Banyak banget gitu kan Dan Ya jadi Presentasi itu Banyaknya dari Zakat orang-orang Muslim di Indonesia Karena Predominantly Kita Muslim Dan biasa itu setelah zakat kan Itu didistribusikan lagi Sama orang yang Ke orang yang Lebih membutuhkan gitu kan Jadi dari laporan ini Menunjukin bahwa Pembayaran zakat secara global Sangat tinggi pada tahun 2020 Sebagai tanggapan terhadap Pandemik Terhadap corona Gitu kan Yang dimana Orang-orang yang Apa ya bahasanya Yang get facing sama Corona yang terdampak Entah di PHK Entah segala macam Itu didistribusikan dari zakat Setelah itu udah Zakat itu juga Didistribusikan ke Komunitas Ke internal Maksudnya ke Orang Muslim yang Fakir Yang janda Gitu Jadi Orang-orang yang Menyumbangkan uangnya Ke badan amal Yang which is zakat Gitu kan Dan juga menyumbangkan ke Internal Atau ke orang-orang yang terdampak Sama pandemi Di tahun 2020 Nah biasanya nih Amerika ini Selalu jadi top 5 Dalam survei ini Gitu kan Wah ini Baru terjadi pada saat pandemi aja Dia turun ke peringkat 19 Gitu Kenapa dia turun Menjadi peringkat 19 Karena disana Jarang muslim Gak ada yang zakat Terus Detail yang ketiga Itu sebanyak 60% Maksudnya Adalah Mensukarelakan Waktunya Untuk suatu Organisasi Mungkin kayak Di masjid gitu ya Ada DKM Itu kan suka relawan aja Terus ada Ibu-ibu PKK Gitu kan Ya iya Daripada Ibu-ibu ini di rumah aja Gitu kan Gabut Mungkin anaknya juga udah pada Kerja Udah pada nikah Gitu kan Ngapain gue di rumah Gitu kan Menunggu jadi ibu-ibu PKK aja Ngumpul sama ibu-ibu yang lain Gitu kan Dan juga DKM Karena mostly pasti Untuk kegiatan yang kayak gitu-gitu Kebanyakan kan orang tua Gitu kan Anak gue emang udah Susah Udah pada berangkat Jam 8 Bulan jam 8 Gitu Kerja maksudnya Kerja So yaudah Jadi gimana Jadi paling gak kita udah gak Jadi bangsa Paling gak sopan lagi ya Jadi Paling gak sopan sih Masih mungkin ya Secara bacot Di internet ya Tapi paling gak Kita dikenal juga sebagai Bangsa yang termawan lah Gitu ya Di tahun 2021 Semoga bertahan Paling gak kita gak Bobrok-bobrok banget lah ya Jadi Poinnya apa ya Kita dikenal sebagai Dermawan ya karena Umat muslim bayar zakat kali ya Yaudah segitu dulu Konten dari gue Share ke social media dulu Kalau ini bermanfaat Terus like video ini Dislike kalau lo gak suka Dan jangan lupa subscribe Supaya gue bisa Monetisasi Dan See you and Ciao Everybody